selamat menikmati Selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan pada sesi ini saya diminta untuk membawakan materi tentang implementasi pembelajaran pada new normal ada empat hal yang akan saya bicarakan pada sesi ini yang pertama tentang teaching dan learning design kemudian yang kedua adalah tentang learning process yang ketiga adalah teaching dan learning dalam era new normal kemudian terakhir saya akan membahas tentang digital health mungkin di waktu yang lampau di APTFI juga sempat dibahas tentang digital health dan disini mungkin saya rangkai kembali agar bisa nyambung dengan subtopik yang lainnya saya akan mulai dengan yang pertama tentang teaching dan learning design kalau dihubungkan dengan materi yang hari Senin kemarin tentang penyusunan kurukulum dan nantinya kalau sehari-hari kita jadi menjalankan OBE ini atau outcome based education maka akan ada tiga komponen besar yang sangat penting untuk diperhatikan dan dijalani dengan baik dimana ketiga pilar ini atau tiga komponen ini saling terkait satu sama lain yang awal yang harus diterjakan adalah learning outcome-nya harus tuntas dulu dengan baik kemudian ini mau diuji seperti apa kapan ujinya pakai alat apa harus direncanakan dulu kemudian untuk bisa diuji yang menggambarkan bahwa anaknya mampu mereka perlu disiapkan dengan cara berlatih dengan cara apa diberi materi apa saja itu yang menjadi tugas para pengajar untuk menyiapkan aktivitas pembelajarannya sebelum anak itu dinyatakan lulus atau memenuhi learning outcome seperti yang diharapkan jadi tiga ini menjadi sangat crucial dan mungkin akan banyak orang yang merasa bahwa ini sudah biasa saya lakukan tetapi apakah benar-benar kita ukur learning outcome-nya mungkin kita sudah nulis di silabusnya sudah menjalankan aktivitas pembelajarannya tetapi apakah sudah bisa terukur dengan baik yang kebetulan sesi saya tidak membicarakan tentang assessment nanti ada Pak Tuncoroh yang akan membahas dengan lebih detail sehingga saya akan lebih fokus pada materi yang aktivitas ini bagaimana menyiapan aktivitas yang nantinya bisa diukur supaya bisa dinilai bahwa para mahasiswa itu bisa memenuhi learning outcome nah aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan atau yang biasa sudah kita lakukan itu antara lain adalah dengan didaktik dengan lecturing ya kemudian dengan aktivitas laboratorium kemudian kalau sudah punya PSPA kita bisa magang di A1 pun sebetulnya sebelum punya PSPA sudah bisa juga magang ya kalau yang ikut kampus merdeka berarti punya jatah SKS kalau yang tidak ikut kampus merdeka ya sebetulnya masih bisa di luar di luar SKS yang sudah ditetapkan di waktu libur kah atau di waktu senggang lainnya bisa diprogramkan atau secara kokurikuler itu juga bisa menjadi experiential learning atau materi pembelajaran atau media pembelajaran yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga membangun kompetensi para mahasiswa tersebut nah maka dengan adanya pandemi setahun terakhir ini maka kita sudah familiar dengan berbagai macam istilah-istilah seperti ini saya nengok sedikit ini tulisannya hybrid jadi ada sinkronos asinkronos kemudian ada flip ada blended learning ada hybrid nah ini sudah menjadi makanan sehari-hari dalam setahun ini sehingga saya tidak perlu membahas apa itu sinkronos asinkronos mungkin juga pembicara yang lainnya sudah membahasnya jadi ini sesuatu yang kita sudah familiar dengan ini namun ada satu hal yang mungkin perlu kita manfaatkan barangkali dengan adanya online learning ini nah bagaimana kita merancang online learning itu bukan hanya sekedar sinkronos asinkronos atau blended atau flip tetapi kita bisa menggunakan sembilan macam dimensi ini sembilan macam dimensi ini untuk kita memilih kebetulnya kita ada banyak pilihan bahwa kita akan mengaplikasikannya seperti apa sehingga kita bisa merencanakan model atau desain pembelajaran kita itu dengan lebih enak dan lebih terstruktur kita tidak kepotohan gitu ya kepotohan tidak bahasa indonesianya apa bu Yunita apa ya pak kepotohan overwell tapi bu Yunita ngerti ya kepotohan jadi tidak bingung artinya lebih terstruktur kita lebih siap misalkan ini ya contoh modality nya kita mau full online atau mau blended misalkan ini jadi membacanya bukan ke bawah tetapi masing-masing ini ke samping kita boleh milih salah satu jadi setiap nomor ini setiap dimensi ada 9 dimensi kita boleh milih mau full online berarti kita tidak ada tatap muka ya pasti tidak mungkin ya untuk sebuah kampus tidak ada tatap muka yang full online kan belum ada ya gitu nah ini mungkin untuk CPD para profesional yang tidak perlu ditungguin oleh tutornya ini bisa full online gitu ya mereka belajar sendiri mungkin pilihannya adalah blended lebih dari 50% atau blended 25-50 atau web yang interak yang web yang bisa memungkinkan interaksi face-to-face yang mungkin ini yang sering kita lakukan dengan zoom dan sebagainya ini yang yang option 4 untuk modality-nya ya nah mungkin ada juga yang sempat praktikum dengan jumlah kapasitas poporsi blended turning-nya face-to-face-nya secara physically itu berapa persen nah ini option 2 3 4 ini mungkin masih relevan silahkan dipilih untuk pacing kecepatannya siapa yang mengatur apakah mahasiswanya sendiri apakah kelasnya apakah kombinasi gitu ya kemudian rahasinya juga silahkan mau ditentukan perangkat perannya kalau ada assessment yang dilakukan secara online itu gunanya apa apakah untuk mengetahui bahwa mahasiswanya sudah siap untuk menerima materi yang baru apakah untuk mendukung siswanya gitu ya apakah untuk mengetahui status pembelajaran mereka sudah sejauh mana mereka paham dicekat di tengah-tengah ataukah untuk penilaian akhir final grading lulus atau tidak lulusnya ataukah untuk mengidentifikasi mahasiswa-mahasiswa siapa saja yang beresiko akan gagal akan mengalami nah ini ini silahkan dipilih kita memanfaatkan assessment itu untuk tujuan apa kemudian peran instrukturnya apakah instrukturnya aktif ataukah hadir terus maksudnya apakah porsinya sedikit saja kehadirannya atau tidak ada sama-sama kemudian feedbacknya siapa yang memberi feedback feedbacknya itu apakah akan muncul secara otomatis apakah dosennya yang akan memberi feedback atau pekan-rekannya yang memberi feedback sistem pedagoginya bagaimana apakah expository expository itu kayak lecturing didaktik expository semuanya disiapkan mahasiswa tinggal dengerin saja praktis ini mulai dilibatkan exploratory ini keterlibatannya sudah mulai luas kalau kolaboratif ya lebih mandiri kita mau yang mana kemudian sinkronisasi komunikasinya asinkronis atau sinkronis murni atau campuran dua-duanya peran sisanya seperti apa apakah dia disuruh mendengarkan dan membaca saja apakah dia juga disuruh menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas dan menyelesaikan masalah apakah juga diminta untuk menjalani simulasi tertentu atau bekerja secara kelompok dengan teman-teman ini ini banyak pilihan-pilihan yang bukan hanya sekedar blended atau flip learning saja tetapi ini lebih detail barangkali sedikit lebih detail supaya bisa dirancang dengan lebih struktur ini satu aspek tentang online learning design saya akan pindah dengan proses learningnya sekarang mungkin dengan adanya pandemi kita menjadi dikarbit gitu ya diajak matang lebih dulu walaupun sebetulnya gejala-gejala gejala-gejala untuk bergerak ke arah online itu kan sudah ada dengan munculnya generasi milenial dan sebagainya itu yang lebih suka online itu kan yang generasi lebih tua itu sebetulnya sudah paham cuma kan agak males saja menyesuaikan tapi dengan adanya pandemi ini dipaksa dipercepat kalau buah-buahan itu kan dikarbit supaya matang lebih cepat nah kita juga mengalami seperti itu maka mungkin sebagian dari kita ada yang cukup kelabaan untuk mempersiapkan macam-macamnya sehingga sampai hari ini saja kita masih membicarakan tentang flip dan bandit learning mana yang mau dipilih bagaimana kita melaksanakannya mau pakai metode yang mana teknologinya mau pakai apa bisa jadi sampai hari ini pun masih ada yang merasa kesulitan nah ini adalah serba-serbi dari problematika pembelajaran yang terkait dengan adanya masalah teknologi yang mau saya diberatkan di proses pembelajaran ini adalah jangan sampai kita hanya fokus atau diributi dengan masalah blended learning nya secara teknis sehingga kita lupa bahwa kita juga masih punya tugas untuk merancang proses pembelajarannya secara pedagogik maksudnya itu jangan sampai hanya ribet dengan teknik pembelajarannya raja tetapi dalamnya itu tidak kita urusin ini yang sebetulnya mesti diingat dulu nah kalau mungkin dalam pelatihan ini kita sedang membicarakan kurikulum yang nantinya mungkin ada akan ada institusi-institusi yang nanti juga akan melakukan perubahan-perubahan termasuk sampai silabinya dan sebagainya semua dirubah instruksi-instruksinya juga dirubah atau diperbaiki disempurnakan maka ini akan menjadi sebuah dokumen yang sifatnya informatif yang nantinya akan dihantarkan kepada anak didiknya masing-masing nah anak didik itu akan menjadi istilahnya information full artinya banyak informasi yang dia terima karena lembaganya atau kampusnya mempunyai banyak informasi sehingga dia menerima sangat banyak informasi nah ini terjadi status information full ini jika proses pembelajaran atau mahasiswanya hanya diminta untuk mengingat saja datang kuliah nanti di uji UPS UAS selesai nanti semester depan juga begitu mata kuliah yang lain juga tiramanya akan sama nah ini yang dimaksud sebagai information full mahasiswa akan terjebak dengan rutinitas yang hanya menghafal mengulang-ulang informasi nah sementara kita pengennya dia juga knowledgeable punya pengetahuannya sehingga bisa menyelesaikan masalah yang lebih kompleks bisa lebih mandiri ketika mereka menghadapi masalah yang belum pernah diajarkan di sekolahnya nah oleh karena itu tidak cukup kita hanya menyampaikan informasinya saja tetapi kita punya kewajiban untuk menyusun informasi-informasi ini dan mengajak mereka untuk lebih berpikir ada banyak struktur thinking yang perlu dilatihkan mungkin tidak dibahas di sini tetapi kita mesti mengajak mereka mulai dari creative thinking systematic thinking kemudian emotional thinking dan sebagainya nah ini yang yang perlu dilatih sejak semester satu harus diajak untuk berlatih berpikir bukan berarti yang di sini tidak tidak berpikir tetapi sengaja didesain informasi ini didesain yang mengajak mereka lebih kritis nah sehingga perdapailah yang namanya status atau kondisi knowledgeable jangan bingung dengan rumusnya ini sangat mudah hanya ilustrasi saja bahwa k ini knowledge dari knowledgeable i itu adalah information kurikulum silabus dan sebagainya t itu adalah thinking yang jurusan ke kiri sini jurusan ke kiri k itu adalah i dikali t nah t itu apa t itu kalau kita berhasil mengajak mereka untuk melakukan DSRP ini adalah empat cara universal yang bisa kita pakai untuk menstrukturkan informasi yang mau dihantarkan kepada mereka kepada mahasiswa nah kalau ini T yang isinya DSRP ini kita bisa kelola setiap saat entah itu di perkulian maupun di praktikum maupun di PKP kalau yang PSPA maka diharapkan mereka punya kemampuan kognitif yang baru dan kalau semuanya ini terpenuhi maka ada istilah yang namanya metacognition metacognition itu adalah kemampuan untuk melakukan thinking about thinking atau istilah lainnya adalah learn how to learn mereka akan menjadi orang yang mandiri yang punya self-regulation yang baik punya self-awareness yang baik sehingga dia bisa mengidentifikasi kekuatannya apa kekurangannya apa betul-betul menjadi orang yang mandiri oh saya masih kurang tahu tentang kurang bisa tentang berkomunikasi apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa berkomunikasi lebih baik saya belum bisa tentang biofarmasi misalkan apa yang harus saya lakukan setelah tahu oke saya tahu berarti setelah ini saya akan melakukan semua bisa diidentifikasi dan bisa direncanakan dan dia sendiri mengeksekusinya dalam itu yang namanya metafotisi nah kalau seandainya kita punya mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu maka kita gak perlu mengajarkan semua materi dan memang gak mungkin akan mengajarkan semua materi sehingga juga tidak kaget-kagetan atau isi dentil begitu diuji ini gak bisa besoknya dikasih kuliah kamu nanti kalau diuji lagi suatu hari gak bisa lagi ketahuan dikasih kuliah kamu gini lagi nah ini karena kejar-kejaran terus itu tidak akan terjadi kalau mereka mempunyai kemampuan metakognisi yang baik nah DSRP itu apa DSRP itu adalah singkatan dari B nya adalah distinction artinya mereka diajak di setiap kali diskusi untuk bisa membedakan apa bedanya misalkan darah mesin dengan asetromisin misalkan hal-hal yang sekarang mungkin lagi populer nah ya kemudian sistem asetromisin itu bagian dari apa sistem lebih kecil lagi dia untuk apa jadi sistem itu bisa ke atas yang lebih luas bisa juga dia sistem yang lebih kecil di bawahnya itu diajak untuk mengidentifikasi yang kita bicarakan ini adalah sesuatu bagian dari sistem yang lebih besar apa bagian yang lebih kecil lagi itu apa saja nah ini D dan S yang R itu diajak untuk menghubungkan ada hubungannya tidak dengan ini satu topik dihubungkan dengan topik lain kemudian yang P kita mengajak mahasiswa untuk berada berpikir dari perspektif yang berbeda yang biru ini adalah mengajaknya yang ungu ini adalah mahasiswanya kalau kita menggunakan metode didaktif maka tanggung jawab sepenuhnya itu ada pada dosennya mahasiswanya tinggal mengikut saja sementara kalau kita beralih pada fasilitas mahasiswanya sudah mulai diberi sedikit tanggung jawab walaupun sebagian besar masih dosennya semakin ke kanan coach tanggung jawab mahasiswanya juga ditambahi lagi kalau sudah tahap 4 konsultatif dosennya itu sudah sudah tidak menjadi fasilitator bahkan dia hanya sebagai advisor hanya penasehat saja dan juga bukan sebagai orang yang expert di level 4 hanya diperlukan saja untuk memberi rekomendasi dan saran nasihat-nasehat bila diperlukan artinya yang di level 4 ini adalah orangnya sudah mandiri sudah bisa memutuskan sudah punya self-confidence dan sudah punya otonomi saya bisa melakukan dan bisa merencanakan segala sesuatunya secara mandium apakah kita juga tidak ingin mahasiswa kita bisa melakukan di tahap 4 ini pasti pengen cuma memang pasti tidak gampang selama model belajar kita mahasiswanya tidak diberi beban atau yang namanya kalau ke sini namanya student center kalau yang ini dosen center atau teacher center nah ini yang harus diskenario atau sengaja didesain program pendidikannya kita mau sampai mana sampai 3 aja kan sudah lumayan artinya bukan dosennya mau nganggur-nganggur ini juga dosennya tidak nganggur dosennya yang tetap menyiapkan programnya sampai nomor tiga nomor empat ini siswanya punya inisiatif saya mau belajar ini saya mau belajar ini tinggal kasih saran aja pemimpin ini ini juga sesuatu yang menarik dan perlu dipikirkan disamping model-model pembelajaran yang tadi kita bicarakan mau flip learning atau dan dan sebagainya ini ciri karakteristik di masing-masing tahap yang didaktik itu bentuknya misalkan lecture dikasih PR dikasih pertanyaan atau nanti ujung-ujungnya diuji yang ini mulai dikasih masalah dikasih kasus diajak untuk mengambil keputusan diajari tentang bagaimana pendekatan mau memecahkan masalah diajari tentang kenapa kok milih pilihan itu reasoningnya di asah dan sebagainya ini juga beberapa teknik yang bisa ditempuh dengan refleksi diskusi dan sebagainya bukan sekedar diuji dan dikasih kuis ini ada istilah check-in check-in ini bukan diajak ke hotel mahasiswanya tetapi check-in itu kayak tes kesiapan kayak pre-test kalau dia bisa ngerjakan itu ya boleh ikut kelas kalau belum ya belajar dulu belum layak untuk ikut kelas kalau exit slip kalau yang sudah bisa bisa ngerjakan slipnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di slip boleh pulang kayak post-test semacam itu yang coach itu adalah dosenya memberikan instruksi-instruksi dimana selama memberi instruksi juga mengarahkan mahasiswanya dalam proses berpikir berkomunikasi mengumpulkan data dan sharing jadi masih diarahkan tapi perannya sebetulnya sudah lebih banyak memberi feedback kemudian diajak untuk mulai self-evaluation sebetulnya self-evaluation ini mulai dari tahap yang didektif juga sudah mulai bisa dikenalkan kemudian refleksi refleksinya sudah beda lebih pada fokus pada konten dan proses ini yang lebih sempat kita bahas yang konsultatif mahasiswanya sudah bisa menjadi inisiator untuk dirinya dan merancang segala sesuatunya untuk hidupnya sendiri personal goalnya ditetapkan sendiri kita mau belajar ini belajar ini kemudian pembimbingnya tinggal memberikan rekomendasi dan advice serta memberikan progress report kepada mahasiswanya nah disinilah mulai terbangun yang namanya metacognition dimana siswanya sudah mulai punya self-regulation saya sampai jam berapa ya Bu Yunita Bu Yunita Maaf Pak selama satu jam berarti masih 10.45 selesai 10.45 ya oke supaya saya bisa ngatur speednya nah ini adalah sebuah contoh kurikulum refleksi bahwa refleksi itu ada kurikulumnya juga tidak asal sekedar disuruh refleksi misalkan ini ya jadi disana ada P1, P2, P3, P4 ini adalah tahun pertama tahun kedua tahun ketiga tahun keempat ya nah disini disini mereka disuruh cerita aja lah pokoknya bisa juga diatur temanya ya coba ceritakan tentang pengalamanmu praktek karena ada prakteknya ya setiap tahun mereka ada prakteknya yang kedua tahun kedua sudah beda lagi tuntutan refleksinya sudah beda yang tahun ketiga lebih sulit lagi tuntutan refleksinya diminta untuk sudah bisa menetapkan goalnya kemudian yang keempat juga tuntutan refleksinya juga sudah beda lagi ini yang dikatakan sebagai sesengaja diprogramin dan aktivitasnya bukan sekedar mengajar praktikum tugas kelompok tetapi ada aktivitas-aktivitas mengasah soft skill ini yang yang memang ditanamkan yang memang dimasukkan dalam proses pembelajaran nah ini mulai saya mungkin sharing dengan apa yang sudah pernah kami lakukan di dalam new normal sebetulnya beberapa yang yang ada di seksion ini sudah pernah kita lakukan sebelum new normal bahkan jadi pada saat new normal sebetulnya tidak ada masalah mau online mau tatap muka langsung tidak ada masalah ini kita mulai dari yang kuliah dulu yang online learning dengan mengacu pada 9 dimensi tadi kalau ini tidak sampai 9 yang penting saya ambil misalkan kita sangat mengandalkan LMS kita punya default yang paketan dari kampus yang memang namanya ULS Mobile Learning Space ada juga yang menggunakan Google Classroom di awal-awal banyak sekali yang juga Google Classroom mungkin karena yang default ini masih belum ready dengan limpan kapasitas yang begitu banyak dalam waktu sekejap kemudian ada lagi yang psikologi kebetulan saya sangat banyak menggunakan mainly bahkan terutama saya menggunakan psikologi kemudian secara interaksi pada umumnya kita pakai Zoom secara sinkronus kemudian ada forum diskusi dalam LMS kita manfaatkan secara asinkronus sehingga mahasiswa itu bisa bertanya anytime sebetulnya sehingga kita harus sering-sering nengok foldernya diskusi itu ada yang nanya enggak kemudian online assessmentnya masih dipakai untuk penilaian akhir dan status belajar mahasiswa juga bisa diadakan jumlah mahasiswanya rata-rata 80 saja satu kelas kemudian ini yang lecturing aktivitas mahasiswanya banyak diminta untuk baca melihat rekaman video kemudian mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok serta diskusi ada yang presentasi dan sebagainya kemudian umpan balik baik dari dosen maupun dari sesama mahasiswanya ini ini konsep konsep besarnya karakteristik yang kami lakukan menurut saya cukup jenerik kampus-kampus lain juga saya rasa melakukan hal yang sama contoh misalkan ini adalah kita menggunakan psikologi barangkali Bapak Ibu juga ada yang menggunakan ini kebetulan kita menggunakan flip learning dimana bahan-bahan belajarnya sudah disiapkan berupa rekaman video dengan banyak section di dalamnya yang bisa di pelajari secara mandiri di rumah dan memang diwajibkan di rumah pertemuan itu memang betul-betul hanya untuk interaktif dan membahas hal-hal yang penting saja karena waktunya limited nah disini kita merasakan ada manfaat dengan model begini bahwa mereka menjadi juga dipaksa mandiri walaupun ada sebagian yang mampu beradaptasi juga masih ada sebagian yang masih kesulitan teradaptasi kalau harus belajar mandiri sehingga begitu datang pada sesi tatap muka dengan zoom masih cukup banyak yang belum siap misalkan tapi ada juga yang sangat diperaktif karena sudah merasa mempelajari semuanya bahkan dalam proses belajar ini atau mendengarkan video kalau tidak ada yang ada yang tidak dimengerti mereka langsung menuliskan di bagian forum diskusi pertanyaan nah di samping kami menugasi untuk melajari video yang sudah disiapkan kami juga memberi bekal PR di rumah untuk dikerjakan secara berkelompok supaya mereka mengaplikasikannya bersama sahabat-sahabatnya tentang bagaimana mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari masing-masing individu disini mereka bertarung bertarung sendiri sesuai pemahaman masing-masing kalau ada yang tidak mengerti mereka tanyakan di forum diskusi jadi forum diskusi ini menjadi cukup seru karena cukup banyak yang bertanya dan kita mesti rajin-rajin menjawab karena ini akan membantu mereka dalam proses belajarnya jadi mereka bertanya ini biasanya dilakukan sebelum sesi pertemuan yang direncanakan terus kita begitu masuk sinkronus kita uji pakai mentimeter kita pakai kuis tidak bisa jalan mungkin saya harus pakai sebentar ya diskusinya cukup ramai jadi kita mesti segera menanggapi kadang-kadang saya juga tidak gila beberapa hari jangan saya berusaha untuk jangan sampai saya menjawabnya setelah pertemuan selesai tidak ada gunanya buat mereka terus ini kita lanjutkan dengan mentimeter kita kita kasih quiz yang terkait dengan kasus yang tadi di PR kan tadi buat kontes ini ini pesertanya ada 100 terus mereka cukup happy dan mereka pesen pak nanti pertemuan topik yang berikutnya pakai cara gini lagi ya request khusus saya happy happy saja yang berikutnya adalah rubrik dan feedback juga kita siapkan misalkan nah rubrik ini sudah kita umumkan di awal terutama untuk penugasan penugasan jadi setiap tugas sudah kita siapkan rubrik dan kita siar ke mereka mereka bisa mengukur mereka sendiri kalau berkelompok pengen dapat nilai berapa dan apa yang harus mereka lakukan nah rubrik ini sangat membantu karena ini juga yang akan kita pakai untuk menilai ini adalah kelompok-kelompok yang sudah mengumpulkan tugas kita coba buka salah satu misalkan ini tugasnya yang sebelah kiri besar ini adalah tugas yang mereka kumpulkan yang sebelah kanan ini adalah feedback yang saya berikan ke mereka dan ini yang ditunggu-tunggu oleh mereka di setiap pertemuan karena dipakai untuk memperbaiki sudah sejauh mana saya benar sejauh mana saya masih ada yang bermasalah mereka sangat menantiin dan minta nah ini rubrik yang kita pakai kita nilai mereka juga tahu hasil mana yang saya nilai berapa di poin ini mereka juga tahu jadi ini betul-betul open nah disini skornya 12 per 19 saya tawarin biasanya kamu mau revisi atau tidak kalau mau revisi silahkan saya kasih kesempatan sampai nilainmu 19 kalau kamu mau jadi intinya monggo saja terus feedback tadi saya juga melakukan yang namanya peer evaluation supaya evaluasi kelompok kalau kerja kelompok itu kan biasanya kita menilainya kan sama rata kalau 70 70 semua 85 85 semua padahal di dalam mereka itu sebetulnya ada masalah sosial ada yang rajin ada yang gandol ada yang sukanya ikut-ikutan temennya atau malah pasif sama sekali nah kalau kita lihat disini dengan adanya peer evaluation ini ya yang kosong gak ada nilainya ini adalah yang beri nilai ini ya maka yang memberi nilai jangan memberi nilai dirinya tapi memberi nilai yang lainnya dia nanti akan dapat nilai dari temannya coba lihat bahwa disini dia berani memberi seorang temannya dengan nilai 0 dan ada yang diberi nilai 5 sementara yang lainnya ada yang diberi 20 nah ini penilaian-penilaian untuk untuk meminimalkan masalah sosial diantara kelompok dan mereka sangat happy mengerjakan ini berjemangat karena merasa bahwa kok enak loh gak ngapa-ngapain sementara dapat nilai kelompoknya nah ini yang akan membedakan sedangkan itu ada nilai ujian secara individu nah skenario yang tadi saya ceritakan sebetulnya mirip dengan sebuah konsep yang namanya think-based learning yang jauh-jauh hari sebelumnya sudah pernah saya lakukan sudah pernah saya lakukan justru yang tadi saya ceritakan itu ada beberapa konsep di TBL ini yang sudah saya potong nah sementara konsep aslinya dari TBL itu flip learning sebetulnya dan sifatnya kolaboratif yang pertama ini adalah fase di rumah yaitu dia belajar mandiri fase kedua baru disini adalah sebetulnya begitu sudah belajar di rumah dia harusnya siap ikut kelas jadi yang dua ini di kelas di tes namanya tes kesiapan namanya IRED individual readiness assurance test soal yang sama entah itu 10 soal 15 soal juga boleh dibahas di kelompok soal yang sama yang sudah dikerjakan secara individu dibahas di dalam kelompok nanti dilihat lupa nanti kan justru disinilah intinya dari think based learning ini ketika mereka berkumpul di kelompok membahas soal yang sama nanti dia disitu berinteraksi dengan kelompoknya kelompoknya jangan banyak-banyak 8 sampai 10 8 sampai 10 jadi kalau 80 orang 8 orang saya punya 10 kelompok atau kalau 10 orang saya punya 8 kelompok nah disitu proses belajar terjadi yang pinter ngomong sambil menunjukkan ini loh saya membaca dari sini yang tidak terlalu pinter belajar dari pinter oh ternyata dia kok bisa berpikir seperti itu ya kok bisa dia menjelaskan disini mulai ada transfer pengetahuan satu sama lain setelah itu ada namanya tim pepils saya sebagai pengasuhnya mencoba membuka sesi untuk diskusi menerima barangkali ada banyak pertanyaan yang perlu diklarifikasi disitu pun saya sebetulnya tidak menjawab selalu saya lempar kelompok mana yang mau merespon kelompok mana yang selalu yang mau respon jadi mereka belajar diantara mereka kita tinggal lempar-lempar pertanyaan setelah itu baru penutupnya kita kasih feedback nah sebagai langkah untuk memantapkan mereka kita kasih tugas lagi sebagai bahan aplikasi biasanya saya menyiapkan sebuah artikel jurnal yang memang disitu ceritanya adalah artikel jurnalnya membahas implementasi hasil penelitian dari implementasi dari teori yang sudah kita bicarakan di fase-fase sebelumnya nah ini yang kita lakukan dengan team-based learning nah diharapkan sebetulnya ini kalau ini taksonomi belumnya begini dengan ikut individual testnya begini grupnya juga akan naik kalau sampai membahas aplikasinya diharapkan dia bisa meng-create sesuatu dan ini adalah alat tes yang cukup menarik namanya immediate feedback assessment technique disini sudah ada default pertanyaan dan bintangnya misli-misli tidak selalu di tengah karena ini di-scratch kayak scratch undian jadi kalau scratch-nya sekali langsung dapat bintang berarti bintangnya jawabannya benar nilainya 4 tetapi kalau seperti ini 4 yang kosong berarti nilainya 1 artinya gini bisa saja misalkan ini yang tersembunyi di D misalkan tertutup dia bisa rundingan sama temannya ketika kerja kelopok ini nomor 1 nilainya apa? B, B, B di-scratch yang B kosong kan? berarti ini namanya immediate feedback dengan sistem ini saja terus mereka berdiskusi oh B salah bukan itu jawabannya oh yang C C, C, C C di-scratch salah juga nah dia tidak bisa coba-coba-coba terus akhirnya seperti nomor 5 ini maka skornya minim cuma 1 karena A berdasarkan asas coba-coba saja tetapi kalau memang dia precise punya pengetahuan yang bagus langsung tepat maka skornya besar 4 nah kenapa kok ini bintangnya tidak konsisten temannya ada orang yang iseng-iseng di-scratch tengahnya tidak ketemu karena tempatnya belum tentu di tengah bintangnya ini sudah dipikirkan sedemikian rupa oleh yang membuat sampai hal-hal kecil saja dan ini ada beberapa tim jadi soal kita harus mengikuti pola jawabannya yang sudah ada jadi kita beli itu sudah mau berapa pola mereka punya puluhan pola tinggal beli berapa lembar pola 1 pola 2 pola 3 jadi ini sesuatu yang menarik harusnya karena ini dulu munculnya di zaman belum ada digital-digital begini harusnya sekarang tapi saya belum nemu bisa dididigital kan harusnya ini cuma saya masih belum nemu versi digital-nya yang bagaimana ini menariknya TBL untuk tadi adalah kegiatan yang kuliah ini yang kegiatan praktikum sebetulnya kegiatan praktikum mungkin juga sama dengan yang lain banyak kesulitan di praktikum ini cuma ada yang menarik contoh misalkan dalam hal farmasi komunitas yang harus berkomunikasi harus berinteraksi kita menggunakan juga psikologi untuk media belajar dan berlatih misalkan maka di psikologi tadi mahasiswanya bisa memilih informasi-informasi lanjutan apa yang mau mereka dalami dari pasien kalau kita klik misalnya ini tidak bisa diklik karena ini capture foto saja riwayat penyakit maka pasiennya akan menceritakan informasi yang terkait dengan riwayat penyakit kalau di klik yang informasi dia juga akan menceritakan hal-hal yang relevan terkait dengan informasi ini sebagai gantinya wawancara sebetulnya itu maunya begitu karena tidak bisa wawancara langsung dan asinkronus asinkronus ini bisa dikerjakan anytime kalau sinkronus kasihan pasiennya dia harus stand by melayani 100 orang jadi ini di disusun sebegian rupa supaya memungkinkan untuk tetap belajar nah ini kira-kira tampilannya jadi tadi ini soal ini soalnya tadi itu dan ini adalah tempat diskologi yang dipakai untuk merekam jadi tinggal masjidnya tinggal record nanti akan kelihatan wajahnya setelah dikumpulkan akan muncul seperti ini ini di dashboard kita dashboard dosennya akan muncul jawaban dari mereka tinggal di play saja dan ini bisa dipulak-balik dan tidak memenuhi google graph kita tidak ngerepoti email kita dan juga tidak ada yang kececar-kececar semuanya terangkum jadi satu di LMS nah dan disini ada rubrik yang sudah kita bisa buat dan mereka juga sudah kita ajari untuk self-assessment dengan rubrik yang sama sehingga mereka ini latihan ini bisa belasan kali mereka latihan karena kita siapkan pokoknya kita siapkan skenario nya yang banyak ini kita kita nilai dari sini seperti yang tadi kita nilai yang ditugas sebelumnya ini ini untuk praktikum ini yang yang berkomunikasi yang formulasi dasar ini ternyata bisa dikerjakan di rumah tidak harus di kampus dan mereka harus beli peralatan pecah belahnya ini kecuali timbangan kan tidak mungkin beli timbangan satu orang nah ini contoh hasil rekaman dari dosen kami yang mempraktekan praktikum ini di rumahnya masing-masing beli mortar stamper akhirnya mereka punya laboratorium di rumah ini membuat ini gel yang berikutnya ini juga ada membuat sirup kayak ini ya sirup di rumah sendiri-sendiri live zoom ditungguin tidak bisa santai-santai yang ini juga bikin puyir juga di rumah karena peralatan sangat mudah didapatkan lewat online shop mereka dipersilahkan untuk membeli secara individu timbangan analitik tentu saja tidak untuk yang lain karena tidak memungkinkan terutama yang instrumen-instrumen berat biasanya kita berikan petunjuk-petunjuknya dan kita posting di LMS dan banyak diskusi kasus biasanya tetapi ini kita buat sendiri kita mengambil dari video-video yang di publik supaya lebih memudahkan ini contohnya penotolan ada juga yang menggunakan digital health yang sudah ada ini cukup bagus dari lab exchange dan ini gratis Bapak-Ibu bisa lihat modelnya juga seperti LMS bisa didesain skenario bisa disiapkan juga walaupun template-nya ikut mereka ini bisa biasa dipakai oleh teman-teman kami yang di biologi mereka menggunakan interaktif software ini buatan dari Harvard dan gratis Bapak-Ibu bisa ikut menggunakan dengan mengakses ini nanti diajari bagaimana cara menggunakan micro-bit contoh-contohnya cara muter ukurannya mililiternya dan sebagainya dan instruksi terus kemudian tahap-tahapannya dan sebagainya ini gambarnya yang penting tahapannya terus cara membacanya dan disini juga ada kuis kuis untuk memetiksa pemahaman mereka nah yang terakhir semoga masih diizinkan sedikit saja tentang digital health kenapa kok ini digital health perlu diapahas atau perlu dipikirkan sama enggak dengan online learning yang LMS LMS tadi kenapa kita mesti menggunakan istilah digital health zaman sekarang atau zaman nanti ketika mereka lulus itu mereka akan berhadapan dengan era digital dan mereka harus bisa memberikan layanan service provision yang mumpuni dia sendiri harus kompeten untuk itu baik itu dalam bentuk telehealth atau telemedicine sehingga mereka harus latihan disini ya kampus juga perlu mempersiapkan perlu memikirkan teaching method dan experiential education sehingga mempersiapkan para siswanya untuk bisa nantinya menyediakan layanan ini dan juga mengakses data-data secara personal ya dimana dengan menggunakan digital health minim resiko karena tidak berinteraksi langsung dengan pasiennya tidak ada yang dibahayakan karena ini seperti video game sehingga kalau kita mau belajar dengan digital health itu akan sangat memudahkan dan sangat bermanfaat online learning seperti yang tadi kita bahas cukup panjang lebar itu adalah online learning bukan digital health walaupun namanya digital book tetapi LMS video yang kuliah rekaman atau on demand dan sebagainya itu semua online learning sedangkan digital health adalah sesuatu yang berbeda telemedicine virtual reality alat-alat yang bisa dipakai begini artificial intelligence augmented reality dan aplikasi-aplikasi lain seperti medical report e-prescribing dan sebagainya itu yang namanya digital health dan itu perlu latihan nah sekarang bagaimana kita memanfaatkan ini digital health ini untuk praktikum yang kita sangat kesulitan sekarang nah contoh ini yang cukup baik untuk yang compounding yang steril yaitu virtual clean room ini banyak pihak yang menyarankan ini punya pingguin pingguin innovation silahkan nanti diakses ya kalau mau email orangnya ini welcome to the virtual interactive clean room a USP 797 certified training environment for on-demand practice and assessment of technique and the compounding of sterile products the virtual clean room is a simulation created by pharmacists obatnya cukup banyak yang dia setiap termasuk sitostatik dan sebagainya banyak sekali dan sebagainya the testing mode tracks performance data when users make choices identifying rule of first error and other inconsistencies in their clean room process decisions this one-of-a-kind experience can be accessed from anywhere in the world to facilitate training and certification and sterile product preparation Oke, berikutnya ini tinggal nonton-nonton video aja ini cukup bagus yang lepster.com dia punya lebih dari 200 modul mulai dari kimia umum sampai ke klinis semua aspek dia punya mau kimia fisika banyak sekali dia betas dia bahas semua ya nanti silahkan di cek ini beberapa contohnya semuanya pihak semuanya of basic concept-based and advanced technique-based simulations. Basic simulations such as atomic structure and periodic table are ideal as a self-study activity and allow the students to review essential chemistry concepts before being presented with more advanced content. The most advanced simulations are designed to support the course syllabus, reinforcing concepts and giving the students an innovative tool to deepen their learning, for example, by interacting with organic molecules or visualizing electron orbitals. Throughout the package, students will train essential lab skills such as filtering, learn by data plans. As they want during the simulation, you will have full access to a learning dashboard that provides you with a clear overview of your students' scores and progress. Labster, empowering the next generation of scientists in the first part of the exercise, students explore the HPLC machine. They can open various parts of the machine and learn about the different components, including the sample injection station, column, pumps, and UV detector. By understanding how the machine works, students will be able to understand the principles of liquid chromatography, specifically HPLC. Students will then select different mobile phases and different columns with which to run their experiment. They will separate the components of a drug and measure the concentrations. They will then compare the separation profile using different mobile phases and columns. During the experiment, students will be able to visualize the lipophilic interaction between analyte and both the stationary and mobile phase by watching a 3D animation. Quiz questions throughout the lab check the students' understanding of the HPLC technique. After completing the first part of the exercise, students continue to analyze drugs that have been stored in different conditions. Students will measure and compare the active ingredient concentration. Besides the core lab, Labster provides a full theory section which provides the students with relevant background information when needed. Also with the media player function, students will be able to see the animations, graphs, and collected data several times during the lab as well as at a later time for exam preparation. Labster ini bisa compatible dengan learning LMS banyak, termasuk psychology, Google Classroom, Moodle-nya. Ini juga cukup banyak digunakan oleh banyak perguruan tinggi, ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu menggunakan Labster, menggunakan LMS-LMS ini sangat compatible, ya. Lebih mudah lagi berarti untuk memasukkan materi dalam proses pembelajaran. Nah, terakhir ya, namanya My Dispense. Ini khusus untuk dispensing di komunitas. Ini buatan Australia, sudah dipakai di lebih dari 120 perguruan tinggi di seluruh dunia. UCSF itu juga pakai, Amerika juga pakai, walaupun ini buatan Australia. Di Indonesia sudah cukup banyak perguruan tinggi yang menggunakan My Dispense untuk sarana praktikum mereka. Welcome to this My Dispense version 4 tutorial. The introduction screen can be filled with many instructions. Here you can see details about the scenario and requests from the patient. The view from the dispenser and bench still provides the central location to work on exercise. Jadi, kuncinya di pasien, tetapis di komputer dan telepon jika ingin menghubungi dokternya. Ini data pasiennya. Ini skenario ya. Maksudnya dosennya membuat skenario-nya dulu. With the prescriber fact-finding, the prescriber is able to supplement the patient information and can tell anything the exercise designer decides. You can work through a prescription and dispenser items. After you select your products, you scan and label the tutorials. You can choose not to dispense the products due to lack of patient safety, illegality or other concerns and you are required to document your reasoning. You can also document any patient counseling points and then hand your product to the patient. Looking at the immediate feedback via the feedback icon, you can review your work. The left side shows what you did compared to the ideal input on the right. Version 4 feedback has been redesigned to accommodate for more feedback. Ini feedback. Jadi, ini buatan Monash. Jadi, semua tadi digital health atau simulasi-simulasi software tadi itu skenario-nya bisa dirancang sendiri. Templatenya sudah ada. Tinggal diatur sesuatu.